PASELON PRABOWA GIBRAN Kipun serangan dari film Dirty Vote tersebut cukup masif Masyarakat malah akan memilih PASELON 02 Ketika upaya serangan makin masif Justru kami mendapatkan keuntungan elektoral dari situ Kata Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi Michael Umbas Michael mengatakan Film Dirty Vote hanya menyampaikan sejumlah opini Yang dikumpulkan dari media masa Dia menilai bahwa yang dirugikan dari film Dirty Vote tersebut Justru demokrasi itu sendiri di Indonesia Michael juga bahkan melaporkan aktor intelektual Di balik film Dirty Vote ke Bawah Suluh RI dan Baris Krim Polri Karena diduga telah menyebarkan fitnah terkait kecurangan pemilu Itu hanya dugaan-dugaan saja yang tidak ada faktanya Ini orkestrasi hanya untuk kepentingan elektoral semata Tentunya kami akan melaporkan film itu ke bawah Suluh dan ke kepolisian Karena itu ada pasal-pasal yang masuk Kata Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi Michael Umbas Di sisi lain, anggota Badan Pengawas Pemilu RI Loli Suhenti mengatakan Akan melakukan penelaman terhadap film dokumenter Dirty Vote Usai, tim Kampangan Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka Menyebut terdapat fitnah dalam film tersebut Loli mengatakan film dokumenter Dirty Vote termasuk suatu hal yang viral Sehingga pihaknya akan mendiskusikan dugaan fitnah Yang dikembukakan oleh TKN Prabowo Gibran Nanti kami dalami lagi Sesuatu yang viral itu perlu mendapat respon Supaya tidak menimbulkan kegaduhan Dan membuat terang sebuah peristiwa Kami akan diskusikan di level pimpinan Kata anggota Bawah Suluh RI Loli Suhenti